Intro Cengkeh merupakan salah satu tanaman rempah paling terkenal di dunia. Tanaman ini berasal dari Kepulauan Maluku, Indonesia, yang dulu dikenal sebagai Kepulauan Rempah-rempah. Cengkeh memiliki aroma khas yang kuat dan sudah digunakan selama berabad-abad sebagai bumbu masakan, terutama dalam masakan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Selain digunakan dalam makanan, cengkeh juga menjadi bahan penting dalam industri farmasi, kosmetik, dan parfum karena kandungan minyak esensialnya yang berhasil. Kegunaan cengkeh sangat beragam. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, cengkeh memiliki khasiat medis yang luas, termasuk sebagai penghilang rasa sakit alami, antiseptik, dan anti-inflamasi. Minyak cengkeh sering digunakan untuk meredakan sakit gigi. Sementara dalam pengobatan tradisional, cengkeh juga digunakan untuk meredakan batuk, sakit tenggorokan, dan masalah pencernaan. Kandungan eugenial dalam cengkeh menjadikan salah satu bahan baku penting dalam industri farmasi. Pertanian cengkeh memiliki nilai ekonomi tinggi karena tanaman ini tahan terhadap berbagai kondisi cuaca dan dapat menghasilkan panen berkualitas tinggi selama bertahun-tahun. Setelah ditanam, pohon cengkeh dapat menghasilkan bunga cengkeh selama puluhan tahun, membuatnya menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan bagi petani. Selain itu, harga jual cengkeh yang relatif stabil di pasar internasional membuatnya menjadi salah satu komoditas pertanian yang menjanjikan. Pada video kali ini, Rekasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian cengkeh. Beberapa negara yang menjadi penghasil cengkeh terbesar dengan peran penting dalam perdagangan global adalah Indonesia. Sebagai negara asal tanaman cengkeh, Indonesia menduduki posisi teratas. Sebagian besar cengkeh Indonesia dihasilkan dari wilayah Maluku, Sulawesi, dan Sumatera dengan konsumen tertingginya dari industri rokok kretek dalam negeri yang membutuhkan cengkeh sebagai bahan utama. Produk cengkeh di Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara, memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama cengkeh dunia. Sementara itu, pada nomor 2 dan 3, ditempati oleh Madagaskar dari Afrika Timur dan juga Tanzania. Budidaya cengkeh dimulai dengan persiapan lahan yang memadai. Tanaman cengkeh memerlukan tanah yang gembur, subur, dan memiliki dry nase yang baik untuk memastikan akar tidak terkenang air. Sebelum menanam, lahan harus dibersihkan dari gulma atau tanaman liar yang bisa mengganggu pertumbuhan bibit. Suhu optimal untuk budidaya cengkeh berkisaran antara 22 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup tinggi, sekitar 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Petani juga harus memperhatikan ketinggian lokasi karena tanaman cengkeh tumbuh optimal pada ketinggian antara 200 hingga 900 meter di atas permukaan laut. Pembibitan cengkeh umumnya dilakukan melalui metode generatif, yaitu penanaman biji. Biji cengkeh dipilih dari tanaman induk yang berumur lebih dari 10 tahun karena pohon cengkeh pada usia ini telah mencapai kematangan dan memiliki kualitas yang baik. Bibit biasanya mulai ditanam di bedaingan pembibitan yang teduh selama 12 hingga 18 bulan. Setelah bibit mencapai tinggi sekitar 25 hingga 40 cm dan memiliki 4 hingga 6 daun yang kuat, bibit siap dipindahkan ke lahan utama. Penanaman bibit cengkeh biasanya dilakukan pada awal musim hujan untuk memastikan pasokan air yang cukup selama fase awal pertumbuhannya. Perawatan intensif diperlukan setelah bibit dipindahkan ke lahan utama. Pertama, pemupukan dilakukan secara teratur setiap 3 bulan menggunakan pupuk organik maupun anorganik seperti pupuk kandang dan kompos untuk memperkaya nutrisi tanah. Selain itu, penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan, terutama pada musim kemarau. Berikutnya, petani akan berfokus pada pengendalian hama dalam perawatan cengkeh karena tanaman ini rentan terhadap serangan hama seperti kutu daun dan penggerak batang. Petani biasanya menggunakan pesticida ataupun metode alami seperti penggunaan predator alami sering digunakan untuk melindungi tanaman dari kerusakan. Tanaman cengkeh Tanaman cengkeh adalah tanaman yang mulai menghasilkan bunga setelah mencapai usia sekitar 4 hingga 7 tahun. Bunga cengkeh adalah bagian yang dipanen sebelum mereka mekar dengan penuh. Bunga-bunga ini berwarna hijau muda saat baru muncul dan berubah menjadi merah muda saat matang dan siap untuk dipanen. Waktu panen cengkeh sangat krusial karena cengkeh yang terlambat dipanen akan mekar sepenuhnya dan mengurangi kualitasnya. Cengkeh yang sudah mekar biasanya akan kehilangan minyak esensialnya yang berharga sehingga petani harus cepat memanennya sebelum bunga berubah warna menjadi merah tua. Jika terlanjur mekar, bunga tersebut masih bisa dipanen tetapi harganya di pasaran akan lebih rendah. Proses panen cengkeh biasanya berlangsung selama 20 hingga 25 hari tergantung pada ukuran lahan dan ketinggian pohon. Petani biasanya memanen dengan tangan menggunakan alat seperti tangga atau tongkat panjang untuk menjangkau cabang yang lebih tinggi. Cengkeh dipetik satu persatu untuk memastikan hanya bunga yang siap dipanen yang diambil. Setelah dipanen, cengkeh harus segera dijemur di bawah sinar matahari selama 4 hingga 6 hari hingga benar-benar kering. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dari 70% menjadi 12 hingga 15% yang memastikan cengkeh dapat disimpan lebih lama dan tetap berkualitas. Jika pengeringan tidak dilakukan dengan benar, cengkeh bisa cepat rusak atau berjamur. Petani harus memastikan cengkeh diaduk secara teratur selama proses pengeringan agar terkena sinar matahari secara merata. Cengkeh yang berkualitas baik adalah yang kering sempurna, berwarna coklat kehitaman, dan masih memiliki aroma kuat. Cengkeh ini kaya akan minyak esensial, terutama eugenol, yang menjadi komponen utama dalam industri rempah, farmasi, dan kosmetik. Setelah pengeringan selesai, cengkeh disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Cengkeh berkualitas tinggi biasanya memiliki ukuran yang seragam, warna yang tidak pudar, dan aroma yang kuat. Cengkeh ini dihargai lebih tinggi di pasar global, terutama di industri rokok, kretek, dan farmasi. Cengkeh yang telah disortir kemudian dikemas dan siap untuk dipasarkan, baik secara lokal maupun internasional, memberikan keuntungan yang signifikan bagi petani, dan meningkatkan ekonomi daerah penghasil cengkeh. Terima kasih telah menonton!